Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah amatilah gambar berikut ini, kemudian hitunglah luas permukaan limas tersebut dengan benar ya. Bagaimana cara mengerjakannya, kita tahu ini adalah sebuah limas segitiga. Jadi ketika mau tuliskan LP, LP ini adalah luas permukaan dari soal kita ini ya. Begitu ya, luas permukaannya. Begitu ya, di sini. Lalu, luas permukaan sendiri adalah apa? Luas alas ditambahkan dengan di sini dalam tanda kurung ya, tiga kali luas sisi tegak. Maka agar lebih mudah kakak berikan di sini angka ya, ini satu, dua, ini tiga, ini adalah empat. Dimana kita tahu ya, bangun satu, dua, tiga, empat ini semuanya adalah segi tiga. Jadi, co-friend kita ke langkah berikutnya. Kita tahu luas alasnya ini akan jadi apa? Luas daerah yang pertama ya. Sementara luas daerah kedua, luas daerah ketiga, dan juga di sini luas daerah keempat, ini sama ya. Yaitu adalah apa? Luas sisi tegaknya. Kira-kira begitu. Sekarang kita mau cari adalah luas segi tiga. Maka sekarang kita mau lanjutkan lagi ya, co-friends ya. Adalah apa? Cara mencari luas segi tiga ya. LS dulu di sini adalah luas segi tiga. Begitu ya, di sini ya. Kita mau tuliskan dulu. Dimana luas segi tiga itu rumusnya apa? Di sini adalah setengah, kalikan A, kalikan H ya. A ini adalah apa? A ini adalah alas segi tiga, begitu ya di sini. Lalu sekarang ketika kakak punya H, H ini adalah tinggi segi tiga. Begitu ya, jadi kakak mengambilkan di sini adalah apa? Co-friends itu adalah alas dan tingginya ya, seperti ini. Maka sekarang kita mau lanjutkan ya. A itu yang di sini dan H itu ada di sini ya. Begitu ya, kita mau buat demikian. Ini adalah H. Maka LS luas segi tiga itu setengah kali A kali H ya. Luas segi tiga sendiri itu adalah yang di sini. Maka sekarang kenapa kita buat di sini adalah tiga kali luas daerah yang kedua? Karena seperti ini ya. Luas daerah yang kedua, ini sama dengan luas daerah yang ketiga dan juga sama dengan luas daerah yang keempat. Kenapa? Lihat. Di sini 6 cm. Di sini juga sama. Di sini juga sama ya. Karena ada tanda tersebut. Dimana artinya itu semuanya sama. Berapa? 6 cm. Ya, maka kita lanjutkan lagi di sini ya. Caranya adalah seperti ini. Maka dari itu pasti juga di sini angkanya sama ya. Begitu ya. Maka langsung kita mau hitung sekali saja ya. Dari di sini alasnya yang kedua itu berapa? Begitu ya. Di sini ya. Seperti ini ya, 6 cm. Lalu Hnya yang kedua ini berapa? Ini adalah 10 cm ya. Maka luasnya yang kedua ini adalah rumusnya setengah. Kalikan A yang kedua. Kalikan dengan H yang kedua ya. Maka luas yang kedua ini akan jadi apa? Per 2. Kalikan 6 cm. Kalikan dengan 10 cm ya. Maka ini akan jadi berapa? Bagikan 2 jadi 1 ini jadi 3. 3 x 10 adalah 30 cm persegi. Maka ini ya, ko friends. Kita mau tuliskan. Ini akan jadi A yang pertama ya. H yang pertama di mana? Di sini ya. Ini kita mau tuliskan di sini. Ada di sini. Ini adalah H yang pertama. Sekarang kita mau cari apa, ko friends? Ini adalah B yang pertama ya. B yang pertama ini adalah apa? Di sini adalah setengah. Di sini alas. Begitu ya. Di sini ya. Kita mau tuliskan setengah alas. Di sini. Segitiga yang pertama. Begitu ya. Di sini ya. Segitiga yang pertama. Kenapa? Karena kita mau lakukan hal ini ya. Di sini siku-siku. Begitu ya. Siku-siku. Kita mau cari nilainya. Di mana di sini ya. Ko friends ya. B yang pertama. Ini akan jadi apa? Kita mau tuliskan ya. B yang pertama di sini. Ini akan jadi adalah. Seper dua. Dikalikan dengan apa? A yang pertama ya. Kenapa? Karena di sini. Begitu ya. H satu itu. Di sini. Kita tahu ya. Bisa didapatkan ketika kita punya B satu. B satunya itu yang di sini ya. Di mana ini kita tahu juga. Ini itu sama dengan A satu juga ya panjangnya. Karena ada tanda tadi. Di mana ini panjangnya sama semua. Begitu ya. Maka untuk dapatkan B satu ya. Setengah kali A satu. Dihitung di kertas berikutnya. Maka dari itu di sini ya. Ko friends. B yang pertama ini akan jadi apa? Seper dua. Kalikan di sini. Enam sentimeter ya. Ini akan jadi berapa? Bagikan dua ya. Jadi satu. Ini jadi tiga. Tiga sentimeter ya. Maka dari itu. Kita bisa langsung menghitung ya. Dengan informasi yang kita punya. Fokus. Semangat. Kita pasti bisa. Ini ya ko friends ya. Seperti ini. Di mana tadi B yang pertama itu ada di sini. A yang pertama itu ada di sini ya. Ko friends ya. Di sini kita mau tuliskan. Lalu di sini ini adalah H yang pertama. Kita bisa gunakan dalil Pitagoras ya. Untuk mendapatkan H yang pertama ini. Maka dari itu kita tuliskan. Rumusnya adalah sini ya. A yang pertama. Ataupun sisi miring dikuadratkan. Itu akan jadi adalah jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. B pertama dikuadrat tambahkan H pertama dikuadratkan. Kira-kira begitu ya. Di mana? Di mana di sini ya ko friends. Artinya apa? Ketika kita punya A kali A itu adalah A kuadrat. Begitu ya. Berarti di sini. 6 cm dikalikan 6 cm ya di sini ya. 6 cm yang dikuadratkan. Itu artinya 6 cm dikalikan dengan 6 cm ya. Ini akan jadi adalah 36 cm persegi ya. Berarti ini 36 cm persegi akan jadi adalah B yang pertama 3 cm dikuadratkan. Seperti itu ya. 9 cm persegi tambahkan H yang pertama dikuadratkan. Sekarang kedua bulan ruas dikurangi dengan di sini adalah 9 cm persegi ya. Maka ini akan jadi berapa? 9 cm persegi kurangi 9 cm persegi. Jumlahkan H yang pertama dikuadratkan. Maka ini akan jadi berapa? Ini habis ya. Maka ini akan menjadi H yang pertama dikuadratkan. Ini akan jadi 36 kurangi 9 adalah 27 cm dikuadratkan. Begitu ya di sini ya. Maka bagaimana caranya? Kita mau dapatkan A dari A kuadrat ya di akar. Ini di akar. Ini di akar. Maka H yang pertama ini akan jadi adalah akar 27 di sini ya. Coference kita mau tuliskan dalam cm. Berapa? Seperti ini. Kakak lampirkan tabel 1 hingga 10 dikuadratkan. Ini ya koference ya tabel 1 hingga 10 dikuadratkan ya. Yang pertama akar 27 apakah ada? Sayangnya tidak ada. Berarti kita akan di sini mengerjakan dengan metode lain ya koference ya. Adalah seperti ini ya. Karena di sini tidak tertara. Maka kita akan lakukan dengan cara yang demikian. Yaitu seperti ini. Ketika kita punya seperti ini ya koference ya. Dan kita tahu bahwa tidak bulat di sini tapi masih dalam bentuk akar kita bisa buat seperti ini. Yaitu adalah akar dari Y kalikan Z. Begitu ya. Kakak tuliskan. Y dan Z. Begitu ya. Y Z ini adalah sebuah bilangan. Begitu ya. Kakak mau tuliskan. Demikian. Maka ini akan jadi apa koference yang bisa dituliskan seperti ini. Yaitu adalah akar Y dikalikan akar Z. Jadi kakak akan lakukan hal ini ya. Kakak akan pisahkan. Akar 27. Ini didapatkan dari apa? Akar dari 9 kali 3 ya. Yaitu menghasilkan 27. Cara mudahnya adalah kita mencari di sini ya. Menentukan faktor dari 27. Di mana salah satu faktornya apabila di akar pangkat 2 menghasilkan bilangan bulat ya. Yaitu adalah apa di sini ya. 9. Yaitu seperti ini ya. Lalu berikutnya kita bisa pisah akar 9 kali kan akar 3. Maka H yang pertama ini akan jadi adalah apa? 3 kali kan akar 3 ya. Ini dalam cm. Begitu ya. Di sini ya. Maka ini akan jadi apa? 3 akar 3 cm. Lanjut. Kita mau masukkan ke mana? Di sini ya. Adalah rumusnya. Di mana luas dari yang pertama ini adalah setengah. Dikalikan dengan A yang pertama. Dikalikan dengan A yang pertama. Dikalikan dengan H yang pertama ya. Maka luas yang pertama ini akan jadi apa? Setengah. Dikalikan A yang pertama. Itu berapa? 6 cm. Dikalikan H yang pertama. Ini adalah 3 akar 3 cm ya. Saya dihitung bagikan 2. Jadi 1 ini jadi 3. Luas dari yang pertama. 3 cm dikalikan dengan 3 akar 3 cm ya. Maka luas yang pertama ini akan jadi apa? Ini bisa dikalikan. Begitu ya. Karena ini bentuknya 3 kali akar 3 ya. 3 kali 3 itu 9 ya. 9 cm dikalikan akar 3 cm ya. Bisa dituliskan 9 akar 3 cm per segi. Dilanjutkan di kertas berikutnya ya. Dimasukkan ke sini. Maka langsung ya di sini ya. LP-nya ini akan jadi apa? 9 akar 3 cm per segi. Jumlahkan dengan di sini adalah 3 kali kan 30 cm per segi ya. Maka LP ini akan jadi apa? 9 akar 3 cm per segi. Jumlahkan dengan 90 cm per segi ya. Maka langkah berikutnya bagaimana? Kita akan lakukan hal ini ya. Tadi kita punya contoh di mana ketika kakak punya di sini adalah apa coference? yaitu adalah Y dan Z itu adalah bilangan. Begitu ya di sini ya. Maka kita mau lanjutkan lagi ya. Di sini kakak mau contohkan kita juga punya R, R, Y dan Z ini adalah bilangan ya. Di mana kakak akan lakukan hal ini. Yaitu adalah ketika kita punya di sini adalah sebuah sifat ya. Ini kakak mau tuliskan adalah namanya sifat. Di sini distributif ya begitu ya. Di sini ya sifat distributif. Begitu ya di sini ya. Maka ini akan jadi apa coference? Yaitu ketika kita punya R dikalikan dengan dalam tanda kurung Y tambah Z. Begitu ya. Ini akan jadi adalah R kali Y ditambahkan dengan R dikalikan Z. Begitu ya. Maka kita mau cari apa? Yang sama begitu ya. Karena Rnya ini ada di kedua-duanya kita mau keluarkan. Maka apa yang sama dari kedua ini? Seperti ini ya. 9 akar 3 cm persegi dijumlahkan dengan 90 sendiri itu adalah 9 kali kan 10 cm persegi. Maka LP nya jadi berapa? 9 dalam tanda kurung ya. Di sini ya kita mau tuliskan ya 9 kali kan dalam tanda kurung akar 3 jumlahkan dengan 10 cm persegi. Demikian ya. Ini adalah jawaban kita. Sampai jumpa di soal berikutnya. Pengerjaannya selesai. Semangat terus.